Anda membutuhkan password pada mayoritas aktivitas online Anda, seperti memeriksa email, atau perbankan online atau sosmed. Memang lebih mudah bagi kita untuk menggunakan password yang sama, namun hal ini ternyata justru beresiko. Selain dimanfaat para pelaku kejahatan online untuk mengakses lebih banyak tujuan akun, beresiko akun-akun yang lain tidak akan dibobol para pelaku kejahatan, jika menemukan kesamaan informasi kata sandi dan nama pengguna. Memang para peretas ini tidak akan mengubah tampilan atau mengirimkan pesan-pesan yang aneh ke teman-teman di akun sosial media kita, tapi ada sesuatu yang lebih bahaya yang patut kita waspadai. Bahaya tersebut adalah data-data serta informasi yang kita simpan di dalam akun media sosial tersebut dapat diakses oleh mereka. Bukan tidak mungkin jika data-data tersebut akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bukan? Dan keamanan data pribadi di akun perbankan menjadi lebih beresiko. Bukan hanya informasi pribadi seperti tanggal lahir, nama orang tua, atau alamat saja yang ramai dicuri. Menggunakan kata sandi yang sama untuk setiap akun membuat keamanan data pribadi di akun perbankan menjadi lebih beresiko. Pastikan kamu menggunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun yang kamu gunakan, serta akun yang berkaitan dengan lainnya. Gunakan dua faktor autentikasi untuk keamanan, supaya akun tidak mudah diretas. Fitur ini bisa ditemukan pada beberapa aplikasi sosmed atau aplikasi keuangan lainnya. Cukup install aplikasinya dan scan QR code-nya, pastikan jangan ada orang lain yang tahu. Selain menggunakan password, tips ini juga bermanfaat untuk lapisan kedua keamanan akun anda. Setelah menggunakan ini, anda juga bisa menambah keamanan lain yang ada di aplikasi yang anda gunakan. Mulai sekarang coba ubah kata sandi secara berkala, misalnya 2-3 bulan sekali. Jangan lupa bedakan kata sandi untuk setiap akun media sosial. Terima kasih telah menonton!